Satu dari tiga balita di Indonesia derita stunting. Wah, kalian pasti juga sudah pernah dengar kan stunting? Apa sih sebetulnya arti stunting itu? Yuk kita simak. Jadi stunting itu sebenarnya banyak orang salah kaprah ya, selalu menggambarkannya dengan perawakan pendek, walaupun tidak seluruhnya salah. Jadi stunting itu adalah perawakan pendek yang disebabkan karena asupan nutrisi yang kurang dalam jangka yang kronis atau jangka panjang. Hmm, gitu ya dok. Nutrisi yang harus dipenuhi katanya harus dari sejak hamil ya dok. Bener gak sih? Tidak hanya dalam usia dari bayi sampai dia balita itu enggak masih nanti aja. Jadi nutrisinya itu pun dipengaruhi saat seribu hari pertama kehidupan. Artinya sejak dia atau ibunya itu mengandung hari pertama kehamilan itu sudah dihitung dalam seribu hari kehidupan pertama. Bahayanya apa saja sih dok stunting ini? Pertumbuhannya kurang optimal, anaknya kurang aktif, banyak sekali gejala lainnya. Misalkan kognitifnya juga kurang bagus dibanding usianya. Anaknya juga gampang sakit, gampang alergi, gampang infeksi, seperti itu. Hmm, ternyata bahaya banget ya stunting ini dan harus dicegah sejak dini. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa saksikan di Eljon Medical Forum di YouTube channel Eljon Media. Terima kasih. Terima kasih.